Kisah yang menunjukkan Rasulullah makan dengan pisau tadi Ada faedah ilmiah yang disebutkan oleh para ulama Jadi ketika mendengar adhan, Rasulullah letakkan pisau tadi dan makanannya semuanya diletakkan sholat dulu Ini seolah-olah bertolak belakang dengan hadith La sholata bihadrati ta'am Tidak boleh sholat ketika makanan itu siap di depan Artinya makan dulu, baru kemudian sholat Nah, disini yang dalam rehat muslim tadi Rasulullah ketika mendengar adhan, diletakkan Pisaunya semua diletakkan sholat dulu Ini kan kontradiksi Dijawab oleh para ulama, tidak kontradiksi Karena hukum asalnya, sholat lebih penting dari makan Lalu yang kedua Hadith yang menunjukkan bahwasannya Lebih baik makan duluan daripada sholat ketika dikumandangkan hikmatnya Itu ada catatan dan syaratnya Di antara syaratnya adalah makanan itu siap disantap Yang kedua, kalau dia tidak menyantap Maka dia tidak akan khusuk sholatnya Sehingga Rasulullah sudah makan sudah cukup ditinggalkan Meskipun belum selesai Lalu kemudian yang keberikutnya disebutkan oleh para ulama Bahwasannya, apabila waktunya tidak sempit Silahkan didulukan makanannya Lalu yang keempat, selagi tidak dijadikan kebiasaan Jadi jangan di jadwal Jadwal makan malam pas komat Komat sholat isyak misalnya Jangan, akhirnya merubah waktu sholat jamaahnya Sehingga tidak berjamaah terus Sesekali kebetulan Kok pas mau makan, makanan sudah siap Kita perut ini sudah lapar Waktu masih luas Kemudian mau makan Iqamat sholat isyak misalnya Atau pas sedang makan enak-enaknya Lalu iqamat Silahkan teruskan makanannya Dan ini sesekali saja Tapi kalau sekiranya makan sudah cukup Jangan dilama-lamakan lagi Selesaikan kemudian sholat dan seterusnya